Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Solusi Selatan terus melakukan sosialisasi dalam melakukan pencegahan terkait manipolitik jelang pemilu. Hal tersebut dilakukan dengan rutin sosialisasi kemasyarakat. Politik uang atau biasa disebut manipolitik bukan lagi menjadi perbincangan yang disebut jikan obrolan terkait politik uang sudah hal lumrah diperbincangkan di mana-mana seperti di warung kopi. Dengan melihat kontestasi pemilihan umumnya akan berlangsung beberapa bulan lagi Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan bawah seluruh seluruh terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi. Untuk mensosialisasikan terkait bagaimana mengikapi atau meminimalisir terkait dengan adanya politik uang. Anggota bawah selusul-sel Andarias Duma mengatakan politik uang telah diatur di dalam undang-undang yang memberikan efek bagi para pelaku yang mencoba membeli suara. Ia menekankan kepada masyarakat untuk ceptas dalam berdemokrasi dengan tidak menerima barang atau uang dari para calon. Dirinya juga menekankan jika ada calon yang melakukan kecurangan bahwa seluruh akan mengikapi hal tersebut dengan menggandeng aparat penegah hukum baik itu kepolisian dan kejaksaan. Kami menyampaikan sampai ke kabupaten kota bahkan sampai ke jamatan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana terkait dengan politik uang itu. Bagaimana untuk mensikapi, mencegah, sehingga ya paling tidak meminimalisir. Bukan susah untuk menghapus, tetapi minimalisir terkait dengan juga politik uang itu. Nah tentunya kami dari Bawaslu tetap mengikuti aturan atau undang-undang yang ada terkait dengan pengaturan, terkait dengan politik uang itu. Nah terkait dengan politik uang, saya kira ketika ada kasus yang ditemukan tentunya Bawaslu akan melakukan proses. Proses itu dilakukan dengan Bawaslu, di Bawaslu ada sentral takunggu namanya. Ada kepolisian, ada kejaksaan, dan kita duduk bersama untuk membicarakan terkait dengan hal tersebut. Misalnya ketika ada laporan masyarakat terkait dengan politik uang, atau ketemuan dari Bawaslu terkait dengan politik uang, bukan hanya uang, tetap berat barang lainnya. Jadi saya kira Bawaslu akan mensikapi itu dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, ya Bawaslu tetap komit untuk mencegah politik uang itu. Ia menambahkan sejauh ini bahwa selusul sel terus melakukan pengawasan terkait kecurangan pemilu dengan terus turun di berbagai pelosok mensosialisasikan bahayanya politik uang.